Berapa nonton sekalian, inilah suasana sleep on file Batakal siang menjelang kedatangan kereta api pangrango dari Sukabumi. Suasananya sepi hening, jauh dari kebisingan. Warga yang memintas jalan melalui jalur double trace juga tidak tampak. Tembak disini seorang pedagang mainan anak-anak. Dia mengangkat jualannya berjalan lalu naik kembali ke jalur di sebelah kiri. Lantas dagangannya diturunkan dan didorong kembali. Saatnya kereta api pangrango dari arah Sukabumi masuk ke stasiun bertulis dan melanjut melewati sleep on file Batakal. Bunyi rel berderit, karena disini memang tikungan lumayan tajam. Kelet api pangrango masuk ke wilayah kampung Kebun Kalapang. Yang juga sama memiliki sleep on file. Di kedua wilayah ini disebut-sebut sebagai rawan longsor. Kurah benar sekalian berada di situs pangku yang mencikulus terseduk dan nyaman. Ini ada teman yang baru datang. Saya sengaja istirahat di sini setelah mengambil gambar pangrango lewat tadi. Di sini tersesat nyaman, sejuk. Dan memang tenang ya. Pada saat-saat tertentu, di sini rame. Terutama pada bulan mulut biasanya. Kata apa aja yang menunggu situs pangku yang cipus di sini. Tuh, silakan. Mau lu, mau apa. Tuh, ini teman-teman gak tahu. Dari mana, kan? Ini capus. Capus. Oh, capus. Sama dengan saya tuh. Ini capus. Ini capus? Saya cemang deh bawah. Oh, ya. Tuh. Ini suasananya memang sepi kalau tidak ada orang. Biasanya di sini, ramai. Ramai. Biasanya. Nanti kita lihat suasana yang lain dalam lindungan situs ini. Konon dulu ini peninggalan Bung Karno. Ini yang membangun situs cipus ini Bung Karno. Bukan apa aja. Karena di belakang sana itu istana batu tulis. Ini sebetulnya dulu bagian dari istana batu tulis dulu. Tapi sekarang dipisahkan. Supaya para pengunjung bisa bebas masuk ke sini. Teman kita ini katanya sering ke sini. Ini kebetulan datang hari ini bertempatan dengan saya ada di sini. Saya ingin ngobrol sedikit. Apa yang Anda dapatkan di sini? Aroma atau apalah? Dengan mandi atau dengan syarat di sini? Ya, yang dapat itu ketenangan dengan hati, hati itu. Ketenangan. Istusi yang sebenarnya yang paling penting buat diri kita yaitu ketenangan. Ketenangan jiwa ya. Barangkali pernah minta sesuatu. Tidak. Ya, doa semua lukur. Itu yang penting minta buat jaga diri kita. Ya, kau buat minta apa-apa sih? Masuk pada istia Allah. Oke, terima kasih. Tampak ada peringatan. Karena banyak di antara pengunjung yang memang manik kembang. Kembangnya ditaburkan ke dalam bak. Mereka mengguyur diri dengan air bak yang ditaburin bunga tersebut. Entah untuk apa. Wallahu alam. Yang pasti situs ini sekarang memiliki tempat buang air besar. Tampak pemandangan ke arah situs manggu yang enci pulis. Tampak pemandangan ke arah tos. Di seberang situs panggoyangan Cipulus mengalir sungai Cisadane. Nah saatnya kereta api pangrango dari Bogor, Paledang kembali ke Sukabumi melewati Slip-on-Fill Batakal. Dari sini masuk stasiun batatulis. Petugas kebersihan jalur Bogotruk pulang setelah melaksanakan tugas. Ini ada anak kucing yang menyukai kaki saya barangkali. Baiklah sampai di sini. Terima kasih atas perhatian para penonton. Wassalam. Terima kasih atas perhatian para penonton. Terima kasih atas perhatian.